Pancam Paul Blaka, betapa tidak, tepat di hari Kamis kemarin 12 Desember 2019, keduanya telah resmi dipersatukan dalam ikatan suci tali pernikahan. Tetapi sayang, pernikahan yang digelar di kediaman kakak laki-lakinya bernama Tegu Muhammad Qadhafi yang terletak di Cilandak, Jakarta Selatan, dilaksanakan tertutup untuk awak media. Tak cuma momen kebahagiaannya yang kian tertutup, pasangan pengantin baru ini sama sekali tidak memberikan statement apapun di hari pernikahannya. Tetapi sang kakak yang dipercaya sebagai wali nikahnya kemarin dan juga beberapa kerabat dekat yang hadir seperti Tegu Zaki dan Thomas Ciorgi, berbaik hati membagikan kisah bagaimana suasana saat akad nikah Cutari dan Richard Kevin berlangsung. Tari sungkempuan sama ibu saya, nangis, sungkempuan sama saya, habis itu sama pas wajah Tari yang laki-laki, yang enggak ngomong-ngomong sama ada, itu juga nangis. Kevin sendiri, kecuali saya saja yang enggak nangis. Haru yang pasti ya, Haru, Tari juga kelihatan bahagia, Kevin juga kelihatan bahagia, semua keluarga bahagia, dan Haru pada saat sungkeman juga semuanya, terlihat aura bahagianya dari pasangan Kevin. Keluargaan banget, santai semuanya, kekeluargaan dan bagus, cantik semuanya. Tampaknya bahagia, ya pasti bahagia lah ya. Dan hari ini yang ditunggu-tunggu, sudah lama sekali, dan kelaksana dengan sukses, saya lihat, dan Cutari dan Kevin berbahagia banget. Sangat disayangkan memang, mengapa Cutari dan Richard Kevin tak ingin membagikan kebahagiaannya kepada publik, tetapi Yula ditelisik lebih jauh, tak cuma soal pernikahan yang terkesan dilakukan secara diam-diam. Kabar hubungan spesial yang dijalani keduanya tak pernah terendus oleh media. Tetapi siapa yang mengira, Tari yang sempat diketahui menjalin hubungan dengan Richard lebih dari 4 tahun ini, sudah memiliki niat serius sekitar pada 2 tahun silam. Kalau kenalnya mungkin sudah 2 tahunan ya, maksudnya kalau pacaran seriusnya sudah 2 tahunan gitu kan. Nah, terus mereka pun memutuskan untuk menikah tahun inilah. Karena saya sudah kenal sama Kevinnya juga ya, itu kan waktu mereka pacaran lah ya, karena kan saya sudah dikenalin juga, jadi ya kita juga mikirnya kan ini untuk serius lah ya, bukan untuk main-main. Apalagi sampai dikenalkan sama saya itu kan berarti hubungannya sudah sangat serius ya. Nah, begitu mereka memutuskan untuk menikah, ya saya sih nggak kaget ya, karena memang dari awal mereka nyatu ke sana. Tak cuma publik yang seakan dibuat kaget dengan kabar pernikahan ini, beberapa kerabat dekatnya pun merasakan hal yang serupa. Meskipun begitu, salah satu teman artisnya, Teguh Zaki yang telah mengetahui 4 tahun jelinan hubungan Jotari dan Richard, sangat yakin bahwa keduanya telah memiliki ikatannya sangat kuat. Ya, ya hebat sih, mereka hebat, ya bisa waktu pacaran juga bisa selama itu, dan akhirnya memutuskan untuk menikah itu, itu luar biasa. Apa ya, 4 tahunan kali ya mungkin ya, saya nggak tahu pastinya sih, tapi udah cukup lama, saling mencintai udah lama, udah apa ya, soulnya udah nyatu banget. Memang, jika diamati, pernikahan Jotari dan Richard Kevin berbeda dengan selebritis muda lainnya, yang justru berani menunjukkan kebahagiaannya mulai dari akad hingga resepsi pernikahan. Entah apa yang sebenarnya terjadi? Apakah karena kegagalan dalam menjalani biduk rumah tangga yang pernah dirasakan baik Richard dan Tari, membuat mereka menjadi sangat begitu tertutup kepada publik?